Teman-teman, mixer yang paling cantik, yang paling cakep, yang paling indah, yang paling wah, dan yang paling terkesan mewah menurut saya adalah mixer ini. Mixer Recording Tech RT-MX6DSP. Kenapa saya suka dengan mixer ini? Mixer ini bentuknya sangat compact, dia hanya memiliki panjang 28 cm dan lebar hanya 24,5 cm. Ini tidak memakan tempat pada meja kita, lalu kemudian dia sangat mudah di bawah traveling, itu sebabnya. Selain daripada itu, dia juga memiliki 6 channel, yang 4 channel mono dan 2 channel stereo. Selain daripada itu, pada channel atau jack channel mono-nya, dia sudah menggunakan jack combo, yang artinya kita bisa menggunakan jack cannon atau XLR, atau bisa juga kita gunakan jack akai atau 6,5. Itu kelebihannya. Lalu berikutnya, dia sudah menggunakan phantom, sehingga kita bisa menggunakan mic condensor. Kelebihan yang lainnya, dia sudah memiliki Apex 99DSP, atau 99 Apex DSP dia miliki, sehingga kita bisa menggunakan Apex Room atau Apex Hall. Jadi, mau nyanyi, kita tinggal pilihkan yang mana kira-kira yang cocok. Seperti itu ya. Dan kelebihan berikutnya, yang paling saya sukai di mixer ini adalah, dia sudah memiliki 7 grafik equalizer. Saya sangat suka dengan mixer yang ada grafik equalizer-nya. Karena dari grafik equalizer, kita bisa menentukan atau bisa memperbaiki audio kita, sehingga clarity-nya terasa lebih nyaman, lebih jelas, lebih enak. Jadi itu ya teman-teman. Dan teman-teman mungkin penasaran, seperti apa sih suara dari recording tech atau mixer recording tech RT-MX6DSP ini? Suara dari mixer ini, saat ini saya menggunakan mixer recording tech RT-MX6DSP. Jadi, ini saya ambil dari mixer, lalu kemudian saya hubungkan ke Android, dan saya record. Jadi, seperti inilah hasil dari mixer recording tech RT-MX6DSP. Jadi itu ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan saja konten saya ini bermanfaat. Terutama khususnya buat teman-teman yang membutuhkan mixer, atau ingin mendapatkan referensi untuk mencari mixer. Mixer ini sudah sangat cukup membantu, kalau hanya sekedar untuk membuat konten, atau misalnya live streaming, atau sekedar karaoke, mixer ini sudah cukup. Jadi, itu ya teman-teman ya. Baik, buat teman-teman, jangan lupa bantu subscribe ya. Karena buat saya, sukses teman-teman, sukses saya, sukses kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel Kabar Baik. Terima kasih sudah menonton!